tonton lalu ya teman-teman ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya jumpa lagi di channel ini kebetulan saya sekarang lagi ada di daerah sukodono ya teman-teman ya daerah sukodono di perempatan ya di rumah sakit rohmannrohim ya teman-teman ya disini ada ini ayam dan bakso ya harganya terjangkau ya kita coba aja ya teman-teman kita kita incip disini gimana rasanya oke langsung aja kita pesan ya teman-teman ya permisi mas disini jual mie ayam dan bakso ya ya oke untuk harganya berapa jam proporsi ini ayam 7000 bakso 6000 bakso 6000 kalau untuk minumnya ada apa jam minumnya pop es st st anak sama es jauh kalau es jauhnya berapa es jauhnya 3000 sama ya latar-latas segitu semua? 2,5 sama 2,5 2,5 lumayan murah ya guys ya jadi ee... dan ini lumayan terjangkau ya buat teman-teman pengen pengin peninaran malam di daerah sukodono oke dengan mas siapa? mas diki mas diki oke mas saya coba pesan bakso nya ya terus minumnya es cawe ya mas ya oke ditunggu ya mas ya misi mas ya berdua atau mas? iya gak mesti oh gak mesti oh ini barusan ikut jaga di sini atau gimana? kakak saya oh kakak rame kakak rame kakak rame kakak rame kakak rame kakak rame wooo ini tinggal dikit ya wuh laris manis ya berarti mas ya soalnya deket rumah sakit juga strategis mas ya soalnya deket rumah sakit juga strategis mas ya oh lihat teman-teman ya bisa kalian lihat korsinya juga tinggal gigit ini kakak rame banget laris banget kakak rame kakak rame kak rame kak rame kak rame kak rame kak rame kak rame oke teman-teman ya jadi akhirnya makanannya sudah ya sudah jadi ya teman-teman ya baginya saya pesan udah udah datang oke langsung kita lihat ya teman-teman ya seperti apa kita review isinya apa aja teman-teman ya jadi isinya itu ya teman-teman ya ini ada bentol basunya ada dua ini ada gede ya teman-teman ya ini ada kecilan terus ini ada siomai ya siomai nya ini ada tahunya ya teman-teman ya ini 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 dan ini siomai goreng ya teman-teman ya ini siomai rebus oke sekarang kita incip ya teman-teman ya kita kita rajik dulu seperti apa nanti rasanya oke teman-teman ya jadi yang pertama kita incip dulu gimana kuahnya ya teman-teman ya tanpa rajikan ya oke teman-teman ya oke teman-teman ya untuk kuahnya ya untuk kuahnya ya untuk kuahnya ini seger ya seger banget ya seger banget seger banget rasanya juga pas nggak kasih untuk harga segini ya teman-teman ya worth it banget ya bahkan dia ya bukan worth it lagi ya tapi ya bener-bener murah banget ya teman-teman ya oke untuk review seperti apa rasa secara keseluruhannya kita rajik juga teman-teman ya kasih kecap secukupnya sesuai selera teman-teman ya kita kasih saus ya sedikit aja kita kasih sambal kita kasih sambal satu sender saja satu sender saja kita aduh ya teman-teman ya oke yang pertama kita coba pentol yang agak kecil ya teman-teman ya kita kasih kontol lalu ya teman-teman ya ini ngasih rasanya ya teman-teman ya jadi di pentolnya itu ya rempah-rempahnya terasa banget dagingnya juga terasa banget walaupun ini termasuk pentol lalu ya teman-teman ya tapi dagingnya terasa banget kita coba minyak 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 di sini yang dipakai mie kuning ya teman-teman ya mie kuning ini enak sih enak sih enak sih teman-teman enak sih teman-teman enak kita coba tahunya pas pas banget rasanya ini tahunya ya teman-teman ya selanjutnya kita coba ini siomainya ya teman-teman ya siomainya pas banget pas banget bisa kalian lihat deh teman-teman ya enak 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 kuning permanece ditemua lu'n seker banget suahnya ini pentol yang besar ya teman-teman ini pentol yang besar ya teman-teman pentol yang lulus juga tapi dagingnya terasa terasa banget ya teman-teman ya teman-teman bagus ya teman-teman ya kebetulan tadi saya untuk minumnya ya teman-teman ya jadi pesan es cawe ya lebih rasa segar oke ya teman-teman ya mungkin dari segi rasa ya worth it banget ya dengan harga 6.000 ya teman-teman ya jadi disini harganya itu 6.000 untuk basuh worth it banget untuk rasa ini ya bukan kaleng-kaleng sih enak jadi rasanya enak ya teman-teman ya rasanya enak untuk porsi yang enggak-enggak sedikit ya standar ya teman-teman ya tergolong banyak juga sih kalau dengan harga 6.000 ya teman-teman ya jadi kalau menurut saya sih ini worth it banget jadi buat teman-teman mungkin saya rekomen kita lewat di daerah Sukodono arah kekerian atau arah kemojo ketuk kita lewat daerah sini ya teman-teman ya soalnya ini kan jalan alternatif dari Surabaya juga jadi ya mati aja disini teman-teman ya dekat rumah sakit Rehman Rohim ya enggak jauh dari perempatan ya teman-teman ya perempatan perempatan Sukodono ini mungkin jaraknya sekitar kurang lebih enggak nyampe 50 meter ya teman-teman ya kiri jalan keluar dari Surabaya teman-teman ya kiri jalan jadi kalian mampir aja disini ramaikan tempat ini ya teman-teman ya untuk soal rasa ya udah selesai aja minta kalian pasti akan ketah oke gini aja ya teman-teman ya konten kali ini kita jumpa di konten selanjutnya teman-teman ya test for watching jangan lupa untuk subscribe pilih komentar seretakan tanda loncengnya agar tidak kita akan update terbaru dari channel ini supaya teman-teman ada teman-teman pesan kritik silahkan aja komen di bawah ya di kolom komentar santai aja ya teman-teman ya komen aja di kolom komentar nanti kalau teman-teman juga punya ide konten selanjutnya yang nanti coba saya pertimbangkan ya seperti apa nanti ya oke itu aja nah saya tutup dulu ya teman-teman ya sekarang sudah lumayan malam ya udah jam 9 malam lebih ya 21 lebih jadi kita pulang thank you sekali lagi jangan lupa selalu bangga dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua bye thank you